Terima kasih Mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Sebanyak 11 orang terdekat dari Brigadir J atau C Telah selesai diperiksa oleh penyidik barai skrim Polri Terkait dengan kasus insiden yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri Nonaktif Irjen Ferdisambu Dengan didampingi oleh kuasa hukum Kamarudin Siman Juntak Rupanya orang-orang terdekat dari Brigadir J atau Nofriansah Yuswa Huta Barat Telah melakukan pemeriksaan di Polda Jambi pada Jumat 22 Juli 2022 Kuasa hukum dari pihak Brigadir J mengungkapkan Bahwa pemeriksaan tersebut telah berlangsung cukup lama Yakni sekitar 10 jam Pemeriksaan untuk saksi utama telah dilakukan oleh pihak penyidik barai skrim Polri Sejak pagi sampai malam hari Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap sebelah orang saksi utama Yang melihat jenazah Brigadir J termasuk ibu dan ayahnya Ungkap Kamarudin Kamarudin Siman Juntak pun menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut telah dilakukan Dan kemungkinan akan ada otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J atau Nofriansah Yuswa Huta Barat Otopsi tersebut rencananya akan dilakukan di lokasi pemakaman atau di rumah sakit terdekat Kita lengkapi berkas administrasi dulu Kata kuasa hukum keluarga Brigadir J Untuk pelaksanaan otopsi itu sendiri Rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan hari Senin atau hari Selasa Kamarudin Siman Juntak juga mengatakan Bahwa lokasi otopsi tersebut akan mempertimbangkan kelayakan lokasi Kuasa hukum dari pihak Brigadir J Kamarudin Siman Juntak mengatakan Jika satu orang kini telah ditetapkan sebagai tersangka Tapi sayangnya Kamarudin masih belum bisa mengatakan Siapa sosok yang ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus meninggalnya Brigadir J ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya